Om Swastiastu sahabat, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali lewat kanal Balijani. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan menuturkan kisah mengenai Empu Wiradnyana dan para leluhur di pasar Tatar yang lain dengan mengacu pada buku babat basa karya Jerumangku Gede Ketutsu Bandi. Sesuai dengan silsilah yang ada, perkawinan antara Empu Genijaya dengan Dewi Mani Geni melahirkan tujuh orang putra yang kemudian dikenal dengan sebutan Saptarshi. Mereka adalah Empu Ketek, Empu Kanada, Empu Wiradnyana, Empu Hita Dharma, Empu Raga Runting, Empu Prateka, dan Empu Dangka. Seperti telah disebutkan di awal tadi, kali ini kita akan membahas mengenai kisah salah seorang dari mereka, yaitu Empu Wiradnyana. Putra ketiga Empu Genijaya ini diceritakan kawin dengan putri Empu Penataran dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang setelah menjalani upacara Dewi Jati kemudian bergelar Empu Wiradnyana. Selanjutnya, Empu Wiradnyana kawin dengan Dewi Amrta Manggali dan melahirkan tiga orang anak, masing-masing bernama Empu Purwannata, Niayu Vetan, dan Niayu Tirta. Setelah berumah tangga, Empu Purwannata kemudian mendapatkan dua orang keturunan, yaitu Empu Purwa dan Kendedes. Empu Purwannata yang semula tinggal di Daha Kediri bersama para empu lainnya, kemudian pindah ke desa Panawijen yang termasuk wilayah Tumapel. Kepindahan Empu Purwannata bersama para empu lainnya itu merupakan akibat dari penghinaan Raja Kediri yaitu Sri Kertajaya alias Dandang Gendis yang berkuasa di Kediri sekitar tahun 1194-1222. Awal mula hubungan tidak baik antara Raja Kediri dengan para keturunan Saktarsi itu adalah ketika Dandang Gendis mengundang para empu dengan tujuan menguji kesaktian mereka. Tiba di istana, para empu disambut dengan sopan oleh Dandang Gendis sebagaimana layaknya menghormati pandita. Kemudian Dandang Gendis bertanya kepada para empu siapa yang dapat berdiri di atas tombak. Walaupun para empu dapat berdiri di atas tombak, mereka tidak mau melaksanakannya, sebab itu merupakan pantangan bagi para pandita yang sudah menempuh laku kebajikan dan kedarman. Karena menganggap para empu tidak sanggup melakukannya dengan sikap angkuh Dandang Gendis kemudian menancapkan tombak di tanah dengan ujungnya yang rajam menghadap ke atas. Setelah itu, Raja Kediri itu kemudian mendemonstrasikan kesaktiannya dengan berdiri di atas ujung tombak. Dan karena para empu dianggap tidak bisa menandingi kesaktiannya, Dandang Gendis lantas minta kepada para empu untuk menyembahnya. Para empu yang merasa tersinggung lalu menanggapi bahwa tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa pandita harus menyembah Raja dan mereka menyatakan tidak bersedia menyembah Dandang Gendis dan memilih meninggalkan Kediri. Ketika akan pergi meninggalkan Kediri, para empu melontarkan kutukan bahwa sebagai akibat dari tindakannya, telah keturunan Dandang Gendis akan selalu cecoh. Setelah itu, para empu pergi dari Kediri. Mula-mula mereka pergi ke Tumapel tetapi kemudian beberapa empu pindah lagi ke Pasuruan. Yang tetap tinggal di desa Panawijen Tumapel adalah empu Purwanata bersama kedua orang anaknya. Pada suatu hari ketika Kediri tinggal sendirian di pesraman empu Purwanata, datang Adipati Tumapel Tunggul Ametung untuk meminang Kediri. Karena empu Purwanata sedang berpergian, Kendedes dilarikan ke Tumapel oleh Tunggul Ametung untuk selanjutnya diperistri. Ketika empu Purwanata pulang, tentu saja pesramannya kosong tanpa Kendedes. Tidak seorang pun bisa memberikan jawaban ketika empu Purwanata bertanya ke sana kemari. Akhirnya, empu Purwanata melontarkan kutukan bahwa orang yang telah melarikan putrinya tidak akan selamat dan ia akan terdikam keris. Sebagai hukuman terhadap para warga Panawijen yang enggan memberitahu mengenai keberadaan putrinya, empu Purwanata mengutuk supaya sumur dan sumur air di Panawijen semuanya kering. Sebaliknya, terhadap putrinya, ia mendoakan agar tetap selamat dan memperoleh kebahagiaan. Kutukan empu Purwanata kemudian menjadi kenyataan. Tunggul Ametung menemui ajalnya karena tertikam keris milik Ken Arok. Dan Kendedes yang dalam keadaan hamil lalu dikawini oleh Ken Arok yang selanjutnya menurunkan Raja-Raja Jawa. Sedangkan empu Purwa, kakak kandung Kendedes kemudian kawin dengan putrinya Arya Tatar dan mendapatkan seorang putra bernama Depasa Lurah Tatar. Pada masa pemerintahan Seri Tapaulu yang bergelar Seri Gajah Waktra alias Seri Gajah Wahana alias Seri Astasura Ratna Bumi Banten di Pasa Lurah Tatar diangkat sebagai Amanca Bumi. Keputusan pengangkatan itu ditetapkan dalam rapat di Gel-Gel pada hari Senin Umanis, Buku Sung Sang Sasih Karo bertepatan dengan bulan Juli tahun 1335 bersama-sama dengan sanak saudaranya yang lain keturunan Pasa Sanak Sabkeresi. Di Pasa Lurah Tatar bertempat tinggal di Desa Taman Bali dan punya seorang putra bernama Depasa Tatar. Selanjutnya di Pasa Tatar menurunkan tujuh orang putra masing-masing bernama di Pasa Tatar Pidbit tinggal di Banyar Kalir Desa Pidbit, di Pasa Tatar Telengan tinggal di Banyar Tengah Desa Gegelang, di Pasa Tatar Mangku Balayagung di Bukit Cemeng Desa Bukbuk, di Pasa Tatar Balayagung di Lilikudi Buleleng, di Pasa Tatar Penataran di Desa Kendran Buleleng, di Pasa Tatar Gunaksa di Banyar Gunaksa Desa Cempaga, dan di Pasa Tatar Sidambunut di Banyar Sidambunut Desa Cempaga. Demikian kisah mengenai Empu Wiradnyana dan para leluhur di Pasa Tatar yang lain. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!